Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan video ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua Bagaimana cara mendownload sertifikat vaksin di aplikasi ataupun web peduli lindungi ini Nah disini untuk terkendalanya Kita tidak bisa mendownload sertifikat vaksinnya dikarenakan Yang pertama nomor handphonenya sudah tidak aktif atau nomor handphonenya hilang Ataupun kita salah memasukkan nomor handphone Dan ataupun kita memasukkan nomor handphone milik orang lain Nah disini caranya sangat mudah sekali teman-teman Untuk langkah pertama Jadi teman-teman disini silahkan cek terlebih dahulu Disini untuk namanya Kita masukin nama dan nicknya Selanjutnya ketika kita sudah memasukkan nama dan nick Kita klik saja yang ini kita centang I am not a robot Selanjutnya kita klik periksa Nah disini akan tampil Tampilannya seperti ini Yaitu nama orang tersebut dan nicknya Disini sudah melakukan vaksin Vaksin untuk dosis yang kedua sudah di checklist dan sudah berwarna hijau Jika tidak melakukan vaksin Maka disini akan data tidak ditemukan Ataupun disini masih merah Nah disini cuma itu saja Selanjutnya kita close saja Dan kita akan mendownload sertifikat Untuk orang ataupun diri kita sendiri Yang tidak bisa masuk ke akun Dipeduli lindungi Dikarenakan nomor kita hilang Ataupun kita asal masukkan nomor saja Ataupun kita memasukkan nomor milik orang lain Bukan milik kita Untuk langkahnya Yang pertama kita klik saja login ataupun register Klik daftar bagi yang pertama kali Untuk masuk ke akun Peduli lindungi Nah jika teman-teman sudah pernah masuk Kita klik saja yang disini Dan perhatian untuk teman-teman semua Disini kita akan masuk ke akun Peduli lindungi ini Dengan akun yang bisa masuk ke Peduli lindungi Ataupun teman-teman membuat Akun peduli lindungi Dengan nomor yang masih aktif Disini kita akan pilih nomor telepon Kita masuknya melalui Nomor telepon yang Bisa masuk ke akunnya Kita masukkan nomor telepon terlebih dahulu Setelah siap kita klik I am not a robot Kita klik masuk Nanti kode OTP nya akan dikirim ke nomor handphone Yang kita input tadi Jadi kita masukkan untuk kode OTP nya Selanjutnya kita klik verifikasi Nah disini kita sudah masuk ke akun Milik orang lain ataupun milik kita Disini kita akan mendownload sertifikat Yang tidak diketahui Yang didaftar dengan menggunakan nomor handphone Yang salah ataupun nomor handphone Yang menggunakan nomor handphone orang lain Ataupun nomor handphone nya yang hilang Dengan cara disini teman-teman Klik saja yang di bagian atas ini Sudah melakukan vaksinasi COVID-19 Cek sertifikat anda disini Kita klik saja yang kata-kata disini Jadi selanjutnya akan dialihkan ke tampilan seperti ini Jadi teman-teman tuliskan saja namanya Nama yang ingin kita cari Dan download sertifikatnya Dan masukkan nick Nick sesuai dengan KTP Jadi disini kita masukkan lagi tanggal Untuk tanggal lahirnya Tanggal lahir orang yang bersangkutan Untuk format ini Ini MM ini yaitu bulan DD itu hari dan YY itu untuk tahun Jadi bulannya bulan Ini itu tanggal Ini untuk tahun lahir Oke untuk langkah selanjutnya Silahkan teman-teman isi tanggal vaksin Disini teman-teman harus mengisi sesuai Kapan teman-teman tanggal berapa teman-teman melakukan vaksin Dan jika teman-teman tidak ingat tanggal berapanya Teman-teman bisa tanya saja kepada orang yang sama dengan teman-teman Saat melakukan vaksin Contohnya teman-teman vaksin bareng dengan si B Teman-teman silahkan tanya saja ke si B tanggal berapa Kita melakukan vaksin yang pertama ataupun yang kedua Dipilih saja salah satu tanggalnya Dan disini kita akan masukkan untuk tanggalnya Disini tanggal 10 bulan 11 Tanggal 10 bulan 11 Dan selanjutnya kita masukkan lagi Itu jenis vaksin kita Jenis vaksin kita itu apa Disini kita pilih Sinovac Ataupun vaksin dari luar negeri Disini saya akan pilih Pfizer Dan selanjutnya kita klik saja yang ini Yang kotak kecil ini Ini kita pilih gambar sesuai dengan keterangan bot Bot Ini kita pilih Verifikasi Pastikan ini sudah tercentang Jadi kita klik saja periksa Nah disini sudah Bisa kita lihat untuk sertifikatnya Ada dua sertifikat Jadi untuk namanya yang ini Sudah bisa teman-teman download Ketika tidak ada nomor handphone Ataupun nomor handphonenya Hilang Ataupun memasukkan nomor handphone Orang lain Nah disini untuk cara mendownownya Silahkan teman-teman Klik kanan Pilih save as image Disini pilih saja Dan kita klik save Jika sudah kita Save lagi Simpel lagi yang ini Klik kanan Save as image Dan kita klik save Nah selanjutnya kita pilih lagi Yang disini Kita klik sertifikat Jadi untuk namanya Sudah tampil ke sertifikat akun yang ini Dan jika ingin melihatnya dengan nomor lain Juga bisa dilakukan Silahkan teman-teman Lakukan saja Jika ingin melihat dari nomor yang bersangkutan Jadi disini Sudah tampil untuk Sertifikat vaksin Masuk ke akun yang Kita login kan tadi Jika teman-teman melakukan yang disini Banyak Banyak Kesalahan Sekitar 3 Ataupun 5 kali kesalahan Untuk pencarian selanjutnya Tidak bisa teman-teman lakukan Tapi bisa teman-teman lakukan Hari esoknya lagi Oke sekian dulu Video kali ini Semoga Bermanfaat bagi teman-teman semua Jangan lupa video ini di share Agar orang lain Mengetahui bagaimana cara ini Dan bisa bermanfaat Bagi orang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh